Soal berikutnya yaitu soal nomor 4 kata-katanya adalah nisbi oke kita lihat nih kata-kata nisbi itu sering keluar di kalau kita mendengar tentang perakiran cuaca ya perakiran cuaca artinya begini nih misalnya ada satu kalimat kelembaban di daerah puncak itu berkisar antara daerah puncak adalah sekitar 75% nah di sebelum kelembaban ini biasanya ada kata-kata yang bisa diisi nih yaitu satu adalah nisbi yang kedua adalah mutlak nah sekarang kalau kayak gini lu bisa nebak dong kalau nisbi hubungannya nisbi dan mutlak adalah apa antonim lawan kata atau sinonim antonim berarti lambangnya gue bikin kayak gini ya nah kayak gini berarti kalau tandanya adalah sama dengan kita bisa pastikan oke mutlak di eliminasi bukan nih tandanya bukan ya kalau taruh disini nah yang kedua berarti ada hubungannya nggak dengan terukur ukuran bisa jadi ya karena ini adalah berarti lawannya mutlak apa nih bukan terukur kan walaupun emang ada antara relatif dan mutlak wah jadi gue bilangin ya jawabannya ya udah langsung ini nisbi adalah sinonim dari relatif jadi jawabannya yang B oke berarti mutlak ini sinonimnya siapa yang nggak mungkin lagi jawabannya yang yang pasti ya dari sini kan nih oke nggak mungkin nah berikutnya kalau di sini ditentukan relatif sama nggak ditentukan nggak ya ditentukan itu adalah ditentukan itu kata-kata yang cocok apa coba oh iya coba cari kata-kata sinonim dari ditentukan satu kata ada yang tau depannya D jangan bilang ditentukan juga ya ditetapkan oke boleh oke boleh ditetapkan apa lagi ini masih ada kata di nya ya satu kata aja dipastikan ditetapkan di oke berikutnya ini dipastikan itu aja deh oke berarti bukan juga yang ini terukur tadi juga bukan jelas jawabannya yang nisbi sama dengan relatif oke satu lagi deh sebelum selesai ngomong-ngomong kita ngarah sedikit ke sini nih pengertian tentang kelembapan relatif kelembapan mutlak udah jelas ya bahwa kelembapannya adalah nilainya segitu kalau relatif itu artinya apa? ada patokan tertentukan misalnya ini ada patokan misalnya benda A terus jarak antara benda A sama X adalah 3 cm terus jarak Y terhadap A adalah 4 cm nah sekarang kalau A nya ikut bergerak juga nah jarak relatif sama jarak mutlaknya itu ikut berubah ngomong-ngomong gini deh oke kelembapan relatif artinya adalah misalnya kelembapan 50% kelembapan relatif 75% sama kelembapan relatif 100% kelembapan itu artinya apa sih? udara mengandung ayo artinya kelembapan itu udara mengandung apa? kelembapannya tinggi nih berarti udaranya mengandung air kan? nah sekarang lu tebak kalau kelembapan 100% berarti kita tenggelam dong mungkin enggak? kenapa enggak? jadi karena ini kelembapan relatif kalau ada kata-kata kelembapan relatif di udara ini sekitar 80% artinya adalah kalau sampai kelembapannya 100% air yang ada di udara udah mulai jenuh dan membentuk embun kalau sampai mengambun berarti kelembapannya sudah sangat tinggi 100% tapi bukan kelembapan mutlak nilainya makanya kita enggak akan tenggelam dalam udara oke nomor 4 cukup sampai yang ini misbi sinonominya ada relatif nisbi sinolominya ada relatif ok nisbi sinolominya ada relatif